Hai ini bagus nih ini warnanya sangat bagus sekali dan kling sepertinya Oke hai 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 Halo teman-teman peternak burung lopet di seluruh Indonesia Jadi hari ini saya kembali akan panen dari dua glodok Dari dua pasang indukan Dan nanti kita akan lihat sama-sama warna anaknya seperti apa Dan jumlah anaknya berapa Kita akan sama-sama panen dari kandang peternakan saya ini Oke seperti biasa Keranjang sebagai tempat untuk menaruh anak-anak Sudah saya siapkan dan sekarang kita langsung saja menuju pasangan indukan yang akan kita panen disini Ini adalah jantannya Biola Ewing Green Split PB Dan betinanya Biola PB Blue Anakan sebelumnya saya akan perlihatkan untuk teman-teman semuanya Anakan dari pasangan ini Biola PB Pio ini adalah anakannya Teman-teman bisa lihat Nah ini anakan dari pasangan tersebut ya Yang sudah besar Anakan dari Biola Ewing Green Split PB dengan Biola PB Blue Ini adalah salah satu anakannya Biola PB Ewing Pio Oke tanpa berlama-lama langsung saja kita untuk buka Jadi panen dengan usia seperti ini Ini usia sekitar 25 hari Agak besar Ini pilihan ya Pilihan kita sebagai peternak Jadi bebas ya Apabila kita mau dengan sistem loloh induk Kita harus menunggu selama 2 bulan untuk bisa kita panen Namun resiko kematiannya juga lebih besar daripada ketika kita loloh ya Apabila kita sudah terlatih untuk merawat anaknya yang kita panen seperti ini Maka potensi untuk hidupnya itu lebih besar daripada bersama dengan induknya Saya akan tunjukkan yang betinanya Nah ini indukannya ya Yang betina Biola PB Blue Oke kembali ke anakannya tadi Tanpa berlama-lama ya Kita mulai panen aja Anakannya ini Nanti kita akan bahas warna anakannya ini Ini anakan yang pertama langsung Warnanya ini Biola Green Ini dirawat induknya Sangat dirawat sekali Sangat gemuk Tapi saya yang memilih untuk dipanen Untuk dirawat dengan sistem loloh tangan Saya satu Masih ada dua Kita ambil lagi Ini sepertinya yang bungsu Ini biola green juga Sudah pasti biola semua anaknya Karena indukannya ini adalah biola Keduanya Ini indukannya Ini indukan yang sangat bagus merawat anaknya ya Keduanya ini Kompak Sekarang yang terakhir Di pojok sana Wow Ini dia Biola PB Blue Warna yang sama dengan warna induknya Nih Ini anakan yang terbesar Nih Ya keren 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 Oke Ini anakannya ya Jadi kita masukkan aja nih Kedalam keranjang Nah ini Gelodoknya ini Tidak saya cuci Saya biarkan aja langsung Saya hanya menaruh bahan sarang di luar gelodok nantinya Untuk mereka ambil dan mereka gunakan untuk merehab kondisi seperti ini Ya Kita tutup Tidak ada perlakuan Karena telurnya semuanya habis ya Nggak ada yang kosong Oke Nah untuk kedua pasangan ini ya Tidak ada perlakuan khusus Keduanya ini langsung saja saya rawat seperti biasa Tidak ada banding jemur Hanya pemberian pakan seperti biasa Pembersihan kandang Kemudian pemberian air minum Diganti tiap hari Ya Semuanya berjalan normal Nanti sekitar 2 atau 3 minggu ke depan Mereka akan kembali Bertelur lagi Dan sekarang kita bahas warna anakannya Nah ini cantik sekali biola bluenya Walaupun sedikit cemong Ya namun Menurut saya ini tetap bagus Tetap terbaik Karena hasil dari penangkaran atau petanakan di tempat saya Nah ini Bagus-bagus nih Ya Oke Ini warna anaknya ya Jadi ada 2 biola green dan 1 biola PB Ya Oke jadi dari menetas Kemarin rasanya telurnya ada 4 Menetas 3 dan tidak ada yang mati Semuanya hidup sampai saya panen Dan perlakuan untuk menjaga mereka tetap hidup Hanya memberikan bahan sarang secara rutin Memberikan air bersih ya Untuk mandi dan minumnya Kemudian Ada pakan tambahan seperti purayam Ketika mereka sedang Ada anaknya ya Sehingga pertumbuhannya bagus Sehat dan tentunya Bisa memberi harapan hidup lebih besar Jadi kita sudah panen 3 ekor anaknya ini Sekarang kita menuju pasangan yang satunya lagi Kita akan panen lagi Nah ini dari pasangan warna yang sama ya Biola Ewing Green Split PB juga ini Ini dengan pasangan biola Pio Jadi kita buka Dan anaknya ini kemarin Sempat Karena alas Kelodoknya tidak ada Sempat ngangkang Sempat tidurnya telentang Dan itu Tidak bagus untuk Pertumbuhan mereka Sehingga saya memberikan bahan sarang Agak lambat Saya kasih bahan sarang Oke Kita buka dulu Mudah-mudahan ini masih hidup anaknya Masih hidup Ya Dan saya putuskan untuk memanen Dan ini Rencana saya itu Yang Jantannya mau saya ambil Mau saya pasangkan dengan PF Ya PF Green Untuk mencetak split Oke Mudah-mudahan aja mau berjodoh ya Oke kita ambil Nah ini Biola PB juga tembusnya ya Nih Jadi asiknya Menggunakan pasangan Yang ada splitnya itu Bisa tembus seperti ini Walaupun visualnya Tidak biola PB Ya induknya Tapi bisa mencetak Biola PB Karena dia memiliki Gen PB juga Di pasangannya itu Sehingga bisa tembus seperti ini Ya Nih biola PB Walaupun induknya Bukan biola PB Ya tetapi ada splitnya Dari PB Yang membuatnya bisa tembus Keluar Warna Biola PB Ini agak mencong nih Bodinya teman-teman Lihat nih Tidak lurus Tuh tidak lurus Tuh tidak lurus ya Karena kemarin cacat Ya tidak ada alas tempat Dia untuk Mencengkram di Glodok Ya sehingga licin Sering turun tangkai Kita ambil lagi satu anaknya Oke Ada tidak anakmu Oh masih hidup juga Ini anak yang keduanya Masih kecil Ini sepertinya Biola Biola apa nih Ya biola green ya Ah ini biola ewing ya Biola ewing green sepertinya Ini ya Modelnya seperti ini Pertumbuhannya sempat cacat juga Kemaren Ya Oke Jadi ini agak-agak sayang juga Sebenarnya induknya ini Apabila saya bongkar Ya Namun saya akan coba dulu Langsung saya gabung Dengan PF green Ya supaya nanti Saya bisa memiliki Materi ternak PF ya Dari indukan yang ada Mencetak split dulu Kemudian baru mencetak PF nya Ya Tapi kalau gagal Saya gabungkan indukan ininya nanti Nih Ya Apabila jantannya ini nanti Setelah saya gabung Dengan PF green Tidak mau Ya maka Akan saya kembalikan lagi Dengan pasangan yang ini Ya Kita selalu mencoba Untuk mendapatkan Hasil yang terbaik Apabila gagal Kita kembalikan ke pasangannya Ya Ini bagus nih Ini warnanya Sangat bagus sekali Dan cling sepertinya Oke 5 poin Tuh Kita tutup Dan Tidak ada perlakuan khusus Terlebih lagi Pasangan ini akan saya pisah Ya akan saya bongkar Oke teman-teman semuanya Demikian ya Untuk panen saya hari ini Dari 2 pasang indukan Menghasilkan 5 ekor anakan Dan semuanya Anakannya Biola Salam sukses Salam sehat Untuk kita semuanya Tetap semangat Dan Joss Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba Terima kasih.